kayak gini guys wow ternyata pake uberit gampang banget Assalamualaikum welcome back to my channel Fitri Helen, oke kali ini aku mau coba download aplikasi uberits taiwan ya, kalian disini bisa ketik langsung, kalo aku kan udah coba ngetik disini uberits taiwan nah kalian tinggal langsung install ya, seperti ini oke kita tunggu dulu karena aplikasinya emang baru aku install caranya seperti ini ya kalian masukin nomor kalian oke aku mau coba daftar pake nomor aku ya nah kemudian berikutnya aku coba pake google ya guys klik ini nah oke klik saya setuju lalu berikutnya masukkan alamat aku lihat dulu ya alamatnya ya halo assalamualaikum welcome back to my channel Fitri Helen oke guys sekarang aku mau kasih tau kalian semua bagaimana caranya memesan uberits taiwan ya ini kalo di indonesia mungkin sama dengan aplikasi gojek ya yaitu pemesanan untuk gowood nah disini di taiwan juga ada namanya uberits ya kita coba langsung klik tapi bagi kalian yang belum download jangan lupa download dulu di playstore itu ada namanya uberits taiwan kalian juga bisa download langsung dari hp android atau dari iphone kita langsung klik seperti ini ya tampilan awalnya guys uberits nah disini pertama kali kalian harus masukkan nomor telepon yang pasti nomor telepon taiwan ya gunakan akun uber anda untuk memulai disini udah ada kode taiwan yaitu plus 886 kalian klik ya oke nah disini disuruh memasukkan nomor ponsel aku mau masukkan coba nomor yang satunya ya karena sebenarnya aku udah punya akun tapi belum pernah dipake sih jadi kita langsung masukkan nomor telepon kita yang ada di taiwan kalau udah selesai kita tinggal masukkan email kalian bisa pake email kalian atau menggunakan akun google kalian disini aku mau coba pake akun google aku ya nah kalau sudah memasukkan akun google lalu akun atau akun email kalian kalian klik lanjutkan nah guys ini tampilannya seperti ini kalau kalian sudah mengikuti mengikuti cara-caranya ya seperti tadi yaitu memasukkan nomor telepon dan memasukkan email kita bisa edit akun disini ya kalian bisa edit akun disini langsung di beranda kalian bisa lihat jadi tampilannya seperti ini sama persis dengan akun bojek ya atau aplikasi bojek untuk memesan gofood yang ada di Indonesia rata-rata biayanya gak terlalu ini ya menurut saya ini untuk ongkos ya untuk ongkosnya sekitar 25-30 NT dan ini restoran yang dekat dengan alamat saya kenapa disini ada alamatnya langsung muncul karena udah otomatif dari google map nya tapi kita bisa ubah dari pengaturan juga kita bisa ubah pengaturan alamat klik akun disini ada pengaturan disini rumah klik ya nah kalian bisa masukkan alamat yang baru kalau ini kan langsung otomatis dari google maps yang ada di handphone ini tapi kan kadang kalau di google maps itu gak pas ya hanya patokan dari jalan atau ciri khas nomernya gitu kan jalannya nomer atau tapi gak langsung di depan rumah kita nah kita harus bener-bener masukkan alamat yang ada di ARC kita itu guys itu alamat majikan kita oke tinggal klik kalau udah kayak gini kalian klik ya klik yang di bawah nah seperti ini kalau udah cocok baru itu namanya udah oke seperti ini ya guys kalau udah cocok alamatnya nanti ada tulisan pindahkan peta ke titik pengantaran anda oke kalau udah cocok konfirmasi lokasi kalau menurut kalian ini udah cocok ya udah cocok sesuai dengan alamat yang di ARC kalian konfirmasi lokasi oke disini disini ada tulisan nomor lantai atau kamar misalkan kalian kan di apartemen atau di rumah susun kayak gitu nomor lantainya berapa atau kamar berapa disini juga ada nama perusahaan atau gedung kalau gak perlu ya gak apa-apa kalau ini kan aku udah lengkap lantai 5 seperti itu jadi gak usah ditulis juga gak apa-apa nah disini kita ada opsi pengantaran wajib diisi ya salah satu ya letakkan di depan pintu temui di pintu atau temui di luar jadi kalian mau pilih yang mana kalau saya kan posisinya ada di lantai 5 karena kita juga sibuk jadi gak bisa bolak-balik keluar juga jadi aku pilihnya yang ini temui di pintu oke disini aku mau pilih yang temui di pintu karena aku berada di lantai 5 jadi aku mau masukkan lantai 5 ya seperti ini kalau udah oke kalian tinggal klik simpan oke udah seperti ini ya guys kalian bisa edit nama atau pengaturan lainnya seperti ini kalau udah kita balik lagi ke depan ini aku sungguh pertama kali ya pertama kali aku juga belum pernah belum pernah pesen berits Taiwan jadi penasaran aku juga penasaran guys seperti apa sih cara pesennya padahal kalau make di sendiri ya itu deket banget tempat aku kalau jalan kaki ya kurang lebih 10 menit mungkin ya gak nyampe 10 menit sih tapi kan bolak-balik juga dan kebetulan aku disini disini cuma berdua jadi aku gak bisa ninggalin kakek untuk saat ini aku mau coba pesen ya jadi ini pesanan belum ada ini kita cari yang terdekat ya cari yang terdekat ini apa sih penjemputan opsi yang bernyanyi aku lihat ada promo apa belanja 300 hemat 60 enti beli 1 gratis 1 ini kita bisa klik yang ada promo beli 1 gratis 1 belanja 199 hemat 40 enti ini pizza saya bisa nyoba ya karena ini aku juga pertama kali guys jadi penasaran gimana sih caranya pesen Uber Eats yang katanya itu agak ribet tapi ternyata pas aku download gak terlalu ribet cuma memasukkan nomor telepon dan alamat email oke ini ada paket hemat ya untuk item tertentu ini yang promo aku mau coba yang promo kali ya kita coba yang promo ini mau klik dulu seperti apa sih belanja 49 untuk mendapatkan biaya pengantaran gratis guys tuh guys ada chow tofu kayak gitu ya ini ada chipai ada banyak tuh seperti ini seperti ini tapi aku gak terlalu suka oke kita ganti ya aku mau coba ganti tapi murah loh guys aku coba ganti ya coba pengen yang ini ya pizza belanja 49 inti untuk mendapatkan biaya pengantaran 0 ini jangka tempuhnya 20-30 menit biaya biayanya biaya ongkosnya itu 25 pizza ini harga 300 ada yang 299 ada yang 333 disini ada harganya kayaknya aku coba yang kfc ya kfc atau yang mcd aku mau coba kfc disini ada yang gak yang deket kfc ini guys kfc nya ada disini oke kfc nya disini aku mau coba pesen yang mana ya medium spice karena pertama kali mau nyobain oke karena pertama kali mau nyobain aku coba yang ini dulu ya nah ini aku mau nyobain harga yang 189 inti seperti ini tadi kita udah klik masukkan ke keranjang nah seperti ini yang aku mau pesen langsung kita klik buka check out ini yang barusan aku pesen ya guys disini kita bisa kasih tambahan ya ada dari merekanya langsung kita mau tambahin apa gitu ya kita nanti disini ada jumlahnya mau nambah ini 189 inti yang ini 70 ada yang 48 kalau tidak tidak ada tambahan lagi kita langsung klik ini ya klik tidak terima kasih nah guys jadi seperti ini ini hasilnya ya kita lihat dulu ini yang barusan mau aku order ya guys seperti ini tampilannya 189 inti yang paket yang aku pilih anda mendapatkan penghematan dengan biaya pengantaran 0 inti sampai 6 april wow jadi ini gak ada biaya ya gak ada biaya alias gratis subtotalnya 189 inti diskon 24 inti biaya pengantaran yaitu 1 1 inti biaya pengantarannya 25 inti total 189 inti jadi ini aku bayarnya cuma harga yang sesuai tadi yang paket itu ya guys 189 inti jadi gak ada tambahan apapun harganya seperti ini nah guys tinggal kita mau ini mau pilih bayarnya pakai apa bagi teman-teman yang gak paham untuk pembayarannya karena aku sendiri gak punya rekening post atau visa kayak gitu ya ATM kayak gitu aku gak punya jadi aku jadi aku mau pilih pembayaran yang tunai seperti ini ya kredit kalian udah lihat mulai check out ada tulisan kredit kalian tinggal klik klik yang ini ya guys kalian tinggal klik ini gak apa-apa aku klik ya jadi nanti kalau ada promo apapun nanti bakalan masuk langsung ke email aku jadi bayarnya cuma 189 inti nah kalau kalian gak punya kartu visa rekening post atau apapun kalian tinggal klik yang tulisan kredit ini disini ada dua ya ada dua metode pembayaran kartu kredit atau debit atau tunai klik yang tunai bayar pesanan dengan uang tunai nah disini ada tulisan menggunakan uang tunai untuk membayar pesanan anda akan melihat jumlah total yang harus dibayar saat anda memesan dan kami menghargai uang kembalian yang pas oke terima kasih kalian tinggal klik berikutnya udah udah oke ya guys disini udah klik tunai udah berubah kan klik tunai kalau menurut aku ini gak usah ya kita tinggal masukkan pesanan ya seperti ini klik oke guys jadi seperti ini kita lihat ya perkiraannya yaitu jam 1 10 menit kalau sekarang baru jam 12 44 menit aku sendiri pokoknya ini pertama kali loh pertama kali aku pesen Uber Eat Taiwan dan ternyata gampang juga ya kita lihat ya kita lihat bagaimana sih apakah benar kurang lebih berapa menit ya guys jadi 15 10 berarti kurang lebih 25 atau 30 menitan nanti dia akan datang oke kita tunggu ya jadi disini tuh bakalan terus update ya perjalanan sang Uber Eat nya itu bakalan terus update seperti ini kita lihat detail pengantaran detail pengantarannya seperti ini alamatnya ini alamat aku temui di depan pintu petunjuk lantai 5 tingkasan kayak gini ya tuh ini pesanan aku yang tadi aku pilih yang promo harganya 189 nah sekarang disini ada tulisan apa sedang menyiapkan pesanan anda yeay guys mantap banget ya kita lihat ya ternyata gampang juga cara pesen di Uber Eats Taiwan nah kita tunggu ya kita tunggu sampai pesanan kita datang wah bakalan males keluar nih kalau pesanan pertama kali langsung datang atau sesuai yang kita mau karena ini bener-bener penasaran ya sering banget muncul di branda TikTok ataupun di Youtube pengen pesen Uber Eats banyak sekali yang bilang kok susah sih bayar tunai kenapa harus kayak pakai visa atau rekening post kayak gitu kan bukan rekening post ATM gitu ya sedangkan kita sendiri gak punya ternyata baru pertama kali aku nyoba daftar dan download aplikasinya di Playstore gampang banget cuma masukkan nomor telepon dan email kita yang aktif guys oke kita tunggu ya halo halo guys jadi ini perkiraannya ya ini aku lihat update-an terbaru lagi karena tadi kan aku nungguin sampai kapan gitu nyampe-nya jadi aku coba tuh kita lihat pesanan 4 menit lagi guys kalian lihat deh 4 menit lagi pesanan aku bakalan sampai jadi seperti ini ya lihat disini juga ada abang gojeknya abang ubernya yang mau nganterin ke tempat aku karena aku gak punya ini ya gak ada receh aku mau coba bayar seperti ini ini loh 4 menit lagi kita selalu sepenceng 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 ini kan halo guys jadi ini ada perubahan ya perubahan update-nya tuh jadi terus mengikuti perubahannya seperti ini perkiraan tiba jadi sekarang udah hampir tiba udah hampir dateng kayaknya aku tunggu di lantai oh oke halo oke oke halo tunggu tunggu halo guys jadi ini perubahannya kalau ubernya udah dateng akan ada perubahan seperti ini ya nikmati pesanan anda tuh terima kasih katanya beri penilaian oke pokoknya cepet banget dan ini pertama kalinya aku order ya guys ternyata emang kebang banget beri penilaian ya oke kita kasih karena emang bagus banget pelayanannya thank you tadi abangnya juga ramah banget aku kasih oke thank you nah seperti ini kita coba cek ya cek seperti apa ada perubahan gak akun bukan di akun nih pesanan nah guys ini pesanan yang sudah terselesaikan oke terima kasih seperti apa kita lihat ya halo guys ternyata abangnya mau ke atas halo udah dateng guys ini pesanannya halo guys ternyata order di uber eat taiwan gampang banget loh nah ini orderan aku yang barusan aku tadi nungguin kurang lebih 25-30 menit dan ternyata itu emang gampang banget cara download aplikasinya juga gak usah ribet gak harus pakai kartu visa atau rekening ATM kayak gitu kita cukup klik yang bayar tunai ya guys kayak gini lihat ya nah ini aku ambil paket yang harga 189 NT disini semuanya tidak ada tambahan biaya untuk ongkos kirim atau tambahan lainnya jadi harganya itu pas 189 NT kayak gini guys wow ternyata pakai uber eat gampang banget nah guys ini juga masih ada masih di segel nah ini guys satu paket yang aku pesen ada apa aja ya disini tuh ada sedotannya seneng dong karena pertama kali order juga ternyata gak ribet ya nah guys ini loh yang aku order kita buka ya tadaaa nah guys ini yang aku order ya ada dua ada dua chicken dan ada ini yang ekstar tadi ya guys satu terus apa lagi chicken nugget nya di dalamnya ada chicken nugget juga ya jadi sesuai yang tadi ya guys ada chicken nugget kayak gitu tuh di dalamnya satu paket seperti ini yang gedenya dua ada chicken nugget dan ada ekstar dan satu gelas ini minuman ya guys oke thank you semuanya semoga informasi ini bermanfaat ya guys kalian bisa komen di kolom komentar mungkin ada yang susah atau belum bisa kalian bisa langsung komen ya selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton